Untuk ketiga kalinya pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menambah penyertaan modal sebesar 5 miliar rupiah kepada PT BPR Tabalong Bersinar. Penambahan penyertaan modal ditandai dengan penanda tanganan antar pemegang saham dengan komisaris PT BPR Tabalong Bersinar saat kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa PT BPR Tabalong Bersinar, 23 September 2019. Komisaris Utama PT BPR Tabalong Bersinar, Zubair, menuturkan penyertaan modal sebesar 5 miliar rupiah oleh Pemkap Tabalong dapat digunakan untuk penyaluran kredit gerbang emas dengan bunga 0% untuk memberikan bantuan modal bagi para pedagang kecil. Ada pun dana tersebut akan dibagi ketiga kantor PT BPR yang ada di Tabalong, yaitu di PT BPR Tabalong Bersinar Muara Uya sebesar 1 miliar 650 juta rupiah. PT BPR Tabalong Bersinar Kelua sebesar 1 miliar 650 juta rupiah. Dan kantor pusat PT BPR Tabalong Bersinar sebesar 1,7 miliar rupiah. Kita laksanakan lapat mengumum pemegang saham luar biasa BPR Tabalong Bersinar. Untuk peneritaan betul-betul Bersinar sebesar 5 miliar dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Dan ini nanti akan kita seluruhkan untuk para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong Anang Syafiani yang menghadiri rapat ini mengatakan penyaluran dana sebesar 5 miliar untuk mendukung PT BPR Tabalong Bersinar dalam menjalankan program kredit gerbang emas kepada pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Ini yang harus didukung oleh BPR dalam rangka menyalurkan pinjaman tata di mana. Artinya pinjaman ini kita berikan kepada usaha-usaha yang sudah berjalan. Dia lebih tidak lagi sebagai kegiatan perintisannya tetapi sudah pengembangan. Bupati Anang juga menambahkan adanya program kredit gerbang emas tanpa bunga kali ini berdampak positif bagi peningkatan indeks pertumbuhan manusia Tabalong. Selain itu program tersebut juga sebagai wujud ikhtiar pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menekan angka pelaku usaha yang terjurat rentenir berkedok kooperasi. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.